Intro Ma saya mau bertanya kalau ada seorang wanita simpanan Yang hanya ingin mengeruk harta suami orang Gimana itu ma berdosa gak ma Salah Tuhan, Salah Tuhan, Salah Tuhan Salah Tuhan, Salah Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Masjid Raya, Bani Umar, Podok Aren, Tangerang Selatan Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Oke ibu-ibu begitu semangatnya Biar tambah semangatnya kita absen satu demi satu ya Biar masuk tipi ibu ya Yang pertama ada Majlis Talim Almuhajirin Tasikmalaya Dan juga Majlis Talim Anur Desa Kracak Lewiliang Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam-salam untuk semua Salam-salam untuk semua Alhamdulillah Salam semuanya Alhamdulillah Udah minta izin belum ke suami Mau hadir disini Udah Udah disiapin sarapannya suami Bikin sendiri aja ya Udah gede Oke Mama siap ya kita langsung buka dan bertanya aja Siapa yang mau nanya Nah ibu disini Majlis ibu Salah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neng Fitri Dari Majlis Talim Anur Desa Kracak Lewiliang Bogor Ayo Neng Tanya Mama yuk Ayo Neng Neng Fitri mau nanya apa Neng Fitri Ma saya mau bertanya Kalau ada seorang wanita simpanan Yang hanya ingin mengeruk harta suami orang Gimana itu Ma berdosa gak Ma? Bagus gak ada dosanya Orang dapet harta gratis Gimana Ma? Neng Fitri Mama rasa Walaupun saya tidak menjawabnya Anda semua tahu Boleh gak Kalau seorang perempuan Dinikahi oleh seorang laki-laki Jadi perempuan simpanan Serep Cuman perempuan tadi hanya pengen hartanya doang Saya tanya ibu-ibu Jawab Boleh apa tidak? Neng Lu gak usah nanya sama Mama Jadi Kalau dia menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri Harapannya mungkin Maaf dalam tanda kutip Setahu saya Orang yang ngejar-ngejar harta Yang hidup di keluarganya Orang tidak punya Jadi mereka pengen kaya Tapi orang yang backgroundnya Yang biasa latar belakangnya orang kaya Gak gitu-gitu amat Boleh jadi mereka orang yang tidak mampu Jadi mereka menikah harapannya Hanya harta Biarin dah punya bini juga Yang penting punya duit Biarin deh disimpan juga isti simpenan Kata Fitri Yang penting punya rumah Silahkan Tapi mana harga diri kita Tidak ada orang yang menghargai kita Kalau anda niatnya hanya harta Karena yang namanya nikah Itu adalah ibadah Betul apa betul? Ibadah yang paling lama adalah menikah Mau jadi isti yang pertama Kayak yang kedua Dalam islam kan diperbolehkan Kalau niatnya Dapat pahala Nah yang Fitri bilang Kalau niatnya Biar punya rumah Biar punya duit Masya Allah Artinya yang dia cari Hanya dunia Akhiratnya dapat pahala Ya ada istilahnya gini Dia yang dinikahi Biar saya yang dinafkahi Katanya ma Dan lagian Kalau sesuatu yang gak mau diketahui orang Berarti tanda-tanda itu dosa ya ma ya? Begini Batin ketil kitaban Ditakbirkan oleh Allah Pitrah Hati kita ini radar Radar dimana batin kita tahu persis Mana yang benar Mana yang salah Mana yang boleh Mana yang tidak Ketika kita melakukan sesuatu Berbicara sesuatu Kalau hati tenang Ini menandakan yang kita omongin Yang kita lakukan Benar kata Allah Tapi Kalau kita melakukannya Ngomongnya Dek-dek-dek-dek Artinya salah Contoh nih mama doang Suami ibu lagi mandi Ibu ngintip dompet suami Dek-dekan apa tenang? Jawab Teng-dekan Kenapa? Batin anda tahu Ini dilarang Begitu neng Oke 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 Tapi sekarang sudah banyak juga mas simpenan Tapi bangga Terus posting Jadi tuh saya pernah lihat postian cewek Biarlah dia yang dinikahi Saya yang dinafkahi gitu Bangga banget tuh orang Makanya Kenapa Dia tidak ngerti agama Boleh jadi ngerti agama Tapi tertutup hatinya Dengan dunia Yang penting Yang saya inginkan Dikabul Oh dunia yang dia kejar Artinya orang tadi tergoda setan Dari arah belakang Hubud dunya Wa karohiatul maut Oke jadi Hukumnya seperti menjual diri ya Bukan seperti emang Kalau Ipan katakan Seperti jual diri Itu belum Ini emang benar-benar menjual diri Kalau uangnya yang hasil Dari sisimpenan itu Buat naikin haji orang tuanya Ya boleh-boleh aja Itu mah halal Tidak mencuri Boleh Tapi gimana Hajinya dari hasil itu Pan Kan si eneng mah Jadi takgenan Kalau nikah Istri simpanan Lu ngerti gak Istri dinikah apa belum Udah Udah Halal gak Kalau udah nikah Halal Ya udah gak usah nanya Kalau misalnya gak dinikahin Cuma jadi wanita simpanan Dikasih harta banyak Hartanya buat naikin haji orang tuanya Tidak masalah Karena Bernikahnya halal Gak nikah Cuma simpanan aja Berarti bukan istri Itu mah Iya Namanya naon Bukan isi simpanan Kata ipan mah Kaga nikah Wanita simpanan Serep Itu gimana Kalau serep Dosa Artinya jual diri Bararade Gitu Beda pan Kalau yang neng Ditanyakan Istri simpanan Oke Dari istri Artinya ada pernikahan bu Cuma disimpan Diumpetin Biar gak ketahuan Kalau pertanyaan ipan barusan Kan gak nikah Artinya Bukan istri simpanan Wanita simpanan Aduh Itu haram Oke 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 Siap mas Beda kan Beda Beda mah beda Tapi hartanya halal mah Kalau istri simpanan Halal Asal Si istri simpanan ini Jangan bilang sama suaminya Tryin yang pertama Masih sama yang pertama Berapa Masih saya berapa Awas kalau kurang ya Nah itu yang salah Sedikasinya suami Begitu neng Emang neng Istri simpanan Bukan Oke sudah cukup Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh Berarti hari ini kita mau bahas tentang simpanan Istri maupun wanita simpanan Atau uang simpanan Uang simpanan Saldo Udah deh kalau gitu Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Jangan kemana-mana Tetap disini Di Siraman Kolbu Bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Ayuh Ayuh